musik oke ayo dimulai dari yang perempuan dulu cuci tangan baru masuk satu-satu ayo dari oktah ayo lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi oke sebelum kita mulai kita awali dengan membaca dengan terlebih dahulu ayo kepada kepala kelasnya harus disiapkan kelamanya berdoa berdoa mulai salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kita balik hari ini semuanya sehat sudah sarapan sudah siapa yang belum sarapan ada yang belum sarapan ada yang belum sarapan ada yang belum sarapan bawah 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 jajan tadi semuanya bawah bawah ada yang belum bawah bawah semua ya ya nasib kalau lapar bisa beli jajan lagi ya kenapa kalau di pagi hari sebelum kita belajar kita harus sarapan ayo kenapa ada yang teralasannya karena ketika dalam pembelajaran nasib supaya kita tidak lapar kalau lapar belajarnya kenapa tidak dapat konsentrasi tidak dapat konsentrasi makanya sebelum berangkat ke sekolah pagi harus sarapan dulu di rumah kalau tidak sempat sarapan bawah ulang jajan beli di kantin ya beli sarapan di kantin supaya pembelajaran kita bisa lebih nyaman lebih konsentrasi tidak ada yang sakit tidak ada yang sakit tidak ada ya hanya semuanya sudah masuk sekarang pak apsal dulu siapa yang tidak masuk fadil adil 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 kita belajar mengenai berhitung ya dengan dikaitkan dengan pembelajaran mengenal hewan ya nah sekarang kita belajar mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan ya oke coba sekarang semuanya bukunya dibuka sudah semuanya dibuka kita belajar mengenai menyayangi hewan dan tumbuhan coba sekarang diamati gambar gambar dibuka itu apa itu gambarnya ayo sekarang semuanya diamati gambar tersebut seorang siswa maju ke depan kan itu kenapa majunya itu membaca dong membaca dongeng atau bercerita bercerita oke sekarang kalian baca dongeng kisah semut dan merpati oke sebelum itu kita bentuk kelompok dulu ya nah ini kebetulan tempat duduknya sudah sesuai sudah pas berapa ini lima lima ya nah yang sebelah sana kelompok satu yang tengah kelompok dua dan ini kelompok tiga oke sekarang perwakilan dari kelompoknya nanti satu persatu membacakan dongengnya yang keras ya yang keras oke dari kelompok satu dulu bikin siapa yang mau membacakan dongengnya Aisyah ayo Aisyah ayo yang lain pada satu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sunai seperti biasa dia berjalan dengan reyang dan kena kurang hati-hati tiba-tiba dia terjantung ke dalam sunai arus-arus sungai menghancurkan semut itu ikut kegelam dan kegelangan dia berusaha untuk anak-anak tapi tidak terhantung maka oke beri tepuk tangan dulu yuk oke sudah selesai boleh tepuk tangan dulu oke yang lain ini sudah menyimak sudah menyimak coba sekarang kalian baca satu kali lagi kalian amati kalian cari tahu apa yang dicari sifat-sifat apa yang terdapat pada kisah semut dan buru merpati nah yang buru merpati tadi ya kalian baca lagi satu kali sifat buru merpati bagaimana ya sifat buru apa sifat semut ini bagaimana ya oke Pak Kajawatu 5 menit 5 menit mulai dari sekarang dibaca dulu oke sudah selesai oke sekarang faktanya sifat sifat apa yang terdapat pada cerita buru merpati dan semut apa sifat baik benar ada lagi yang lain sifat apa lagi ayo yang keras menolong menolong benar sifat saling tolong menolong tolong menolong ya yang mana kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan keburukan akan dibalas dengan keburukan keburukan ayo siapa yang mau dibalas dengan keburukan gak ada ya gak ada jangan sampai kita melakukan keburukan karena sesungguhnya keburukan itu untuk diri kita sendiri keburukan mari lah kita melakukan kebaikan karena kebaikan itu untuk diri kita sendiri oke sekarang apa saja sih sifat-sifat yang ada pada manusia jahat jahat benar baik apa lagi ada penakus banyak sekali ya banyak sekali sifat-sifat manusia manusia yang sering kita rasakan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari hari oke disitu ada satu cerita lagi kisah beni memelihara ayam oke ya sekarang dibaca dulu itu ini sekarang pak mau bertanya sifat beni apa sifat beni baik 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 menyukai hewan hewan atau binatang apa yang dia sukai ayah ayah adanya dan menyayangi menyayang menyayangi ayo sifat apa menyayangi 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 apa menyayangi binatang binatang lawan dari menyayangi Ayo apa lawan dari menyayangi Menjahati Semuanya benar Lawan dari menyayangi Ya membenci Ya tidak menyukai Itu semua Tandanya kita tidak menyayangi Ya menyayangi Sifat dari menyayangi itu apa sih Kewilaku kita Bagaimana perilaku kita Kalau kita menunjukkan Kalau kita sayang itu Baik Baik Memberi makan Merawat Itu semua Menunjukkan Kalau kita benar-benar Menyukti sifat menyayangi Apakah hanya itu Sifat manusia Banyak Baik Oke sekarang Pak Minta Kalian Satu bersatu Perlakuan kelompoknya Kalian Menunjukkan ekspresi Nanti Kelompok lain Menebak Ekspresi apakah itu Ayo Ayo Misalnya Kemar Ayo Misalnya kemarah Ayo Sekarang Perlakuan kelompoknya Menekspresikan Sifat manusia Nanti kelompok lain Menebak Tidak Tidak Ayo Tunjukkan Ekspresimu Selain dari Apa Mencontohkan Tadi Kalau tadi Pak mencontohkan Malang Bisa Marang Ayo Sari Oke Sekarang Pak pakai itu Maris Kalau rangis Sebab itu Menunjukkan Apa Sedih Apakah Nangis itu Cengen Kalau Tentu Orang Yang Bisa Nangis Ya Orang Yang Nangis Menunjukkan Sifat 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 Sedih Keputangannya Kalau Kamu Misalnya Marahan Apakah Apa Itu Pa Pada Muka Yang mana Kamu Marah Ya Oke Mari Tidak Tangan Dulu Yuk Selain Melunjukkan Sifat Apa Harap Sudah 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 Sekarang kalian menuliskan sifat-sifat manusia Sifat-sifat manusia dan lawan dari sifat tersebut Bisa ya? Nah, sekarang masih diberjakan secara berkelompok Ya, secara berkelompok Oke, semuanya sudah? Ya Sehat, Bicara Kayaknya sudah mulai lakor ya? Ya Supaya kita kembali lagi seger Kembali lagi bugat Malah kita melakukan gerakan sedikit saja Ya, gerakan sedikit Supaya badan kita lebih seger Semuanya berdiri Semuanya berdiri Semuanya berdiri menghadap ke depan Coba sekarang semuanya tangannya Tangannya di antar Oke, sekarang kita olahraga Melakukan gerakan Tangan 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 menopang Ya Kita goyang Pindul 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 Ya, dia putar Semuanya lawan Arah lagi Dari arah kita tadi Arah lagi Dah Akhir Ya, semangat semua ya Arah Oke, sekarang kembali ke tempat semuanya Sekarang kembali ke tempat semuanya Tepat tadi Pak Munyur, 5 5, jadi apa? Satu orang, satu, satu Oke, dari 11 ribu, dari Oktah Ayo, sebutkan Oktah, yang pertama Apa Oktah? Baik Apa lawannya? Jahat 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 Itu lah tadi Yang kalian sebutkan Sebagian dari sifat-sifat Manusia Karakter manusia Masih banyak lagi Contoh yang lah Yang lain Perlu kita ketahui Kita sebagai manusia Itu adalah Makhluk sosial Makhluk sosial Kita tidak bisa Hidup sendiri Kita Membutuhkan Berkuat orang lain Ya Kita Sesama manusia Harus bisa saling Tolong Menolong Tolong Menolong Seperti yang dicontohkan Oleh kisah Apa tadi Semut Semut Dan Burung Manusia Dan manusia Kita juga harus Mempunyai sifat penyayang Antara sesama Manusia Manusia Kita sudah Melaksanakan Salah satu Silat Pada Pancasi Apa Silat keberapa Kalau mau menolong Silat ke Tidak Apa bunyinya Silat ke tidak Satuan Indonesia Persatuan Indonesia 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 ini bersatu Karena Masyarakatnya Manusianya Saling Tolong Menolong Tolong Oke Yang kedua Penyayang Dicontohkan Oleh siapa Tidak Tokonya Saling Sayang Menyayang Dicontohkan Oleh Beni Dan Ayah Ayah Menyayang Apa Kita Sama manusia Juga Harus Saling Menyayang Sikap Saling Menyayangi Itu menunjukkan Sisi Silat keberapa Silat Kedua Apa bunyi Silat kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Bersadar Kita Sebagai manusia Harus Memiliki Sifat Kemanusiaan Artinya Apa Harus Saling Menyayangi Menasih Dicontohkan Sesama Manusia Manusia Oke Dari pembelajaran kita dari awal tadi Dapat disipulkan Manusia sebagai makhluk sosial Yang tidak bisa hidup Jadi Harus Membutuhkan Bantuan orang Langsung Orang Dari sini ada yang ditanyakan Sebelum kita tutup Disitu ada tugas Mayu berlatih Nanti buat PM di rumah Oke Itu nanti buat PM Sekarang Pukulnya Ditutup Ada yang ditanyakan Sebelum kita tutup Semuanya paham 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 Oke Semuanya sudah Dimasukkan di sas Ayo coba Kita Sama-sama Menyatakan Teks Pancasila Setelah itu Kita berduk A Oke Satu Dua Diga Semuanya sudah Salah Sama-sama Teks Pancasila Seorang yang mahin Eka Dua Pembangunan Sampai Duka Duka Sali Duka Sari Duka 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 Terima kelahan dan sosial bagi seluruh kata-kata Indonesia Semuanya hafal ya, kompak Semangat Semangat Kalau ada yang ditayakan Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa Berdoa mulai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!